Intro Besti, pasukan mama beraksi kembali. Baru-baru ini sekelompok kaum mama di kecamatan rambah hilir kebupatan Rokan Hulu, Rio nekat membakar sebuah kafe yang diduga sebagai tempat prostitusi. Aksi ini mereka lakukan usai viral sebuah video yang memuat tarian erotis pasang lelaki dan wanita di hari kafe ini. Rekaman ini dinilai tidak pantas dan tidak sesuai dengan norma-norma kebupatan Rokan Hulu yang disebut Negeri Seriwusuluk. Tak tanggung-tanggung Besti, bangunan semi permanen yang berada di tengah perkabunan sawit ini lalu lantak di lalap api. Digabarkan ada tiga kafe yang dirusak keras terkuat di muka bumi ini, dua dibakar dan satu lagi dibongkar. Besti tak hanya di Riau, kaum mama juga beraksi di desa Pulau Padang, rantau perapat kebupatan Labuan Batu, Sumatera Utara. Tidak terima sebuah pabrik minyak kelapa sawit beroperasi di dekat permukiman mereka, puluhan mama nekat menghadang puluhan truk pengangkut buah kelapa sawit menuju pabrik. Maklum Besti, akibat beroperasinya pabrik minyak kelapa sawit atau PMKS, lingkungan mereka tercemar, baik udara, suara, serta limbah buangan pabrik. PMKS yang berdiri di tengah permukiman dinilai tidak layak, bahkan pabrik yang bersebelahan dengan sekolah ini membuat aktivitas belajar mengajar siswa terganggu. Kami menolak berdirinya PT-PTSP bang, karena berdampingan langsung dengan masyarakat dan bersebelahan hanya berbatas tembok dengan niatan pendidikan islam. Sabnya bang berdampak langsung dengan masyarakat, nah limbahnya terus bau, bok busuk yang kami hirup setiap hari, bisik. Anak-anak sekolah nggak bisa belajar sama sekali. Konflik antara warga dan perusahaan sudah terjadi sejak berdirinya pabrik. Warga berharap pabrik kelapa sawit segera direlokasi ke tempat lain, dan mereka mengancam akan terus melakukan aksi penghadangan sebelum tuntutan mereka terpenuhi. Mama warga desa Sakur, Jaya Kecamatan Ujung Jaya, Sumedang, Jawa Barat pun tak mau ketinggalan besti. Kesal dengan kondisi jalanan desa yang rusak parah, puluhan mama pun berunjuk rasa menuntut perbaikan jalan provinsi, tepatnya di jalan Raden Sadikin atau Cijelak, Cikamurang, Sumedang. Sudah tiga tahun jalan ini rusak berat, diperparah dengan lalu lintas kendaraan berat yang membawa material pembangunan jalan Tolce, Sumedang, dan juga bendungan sada warna Sumedang. Kondisi jalan yang rusak dan berdebu di saat kemarau ini membuat sebagian besar warga mengalami gangguan pernafasan. Yang penting jalan bagus, udah itu aja masyarakat. Jalan lebih bagus lagi, malu itu tau, di atas udah bagus. Masa jalannya seperti ini? Tidak mengharapkan dikasih uang, Pak. Yang penting jalan perbaiki secepatnya. Kurang, tapi kami aja ingin jalan yang lebih bagus, normal seperti jalan yang lainnya. Beberapa pimpinan kecamatan yang datang ke lokasi mengaku telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memperbaiki jalan ini. Perbaikan pun dikebarkan segera dikerjakan meski melalui sejumlah tahapan. Ini kita akan segera koordinasi dengan siang kebupaten. Tidak mengharapkan dikerjakan meski, menurut saya penanganan sejumlahnya jalan mulai dari perbatasan. Tidak mengharapkan perbatasan. Tidak mengharapkan dikerjakan meski, menurut saya sampai dengan siang kebupaten. Terima kasih. Terima kasih.